Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada siang ini untuk terkait otak guliah, kita sergasi wabah. Mungkin ada beberapa waktu yang sudah tertunda juga karena ada beberapa jadwal yang bencrop dan juga ada lingkungan nasional juga. Sebagai pengantar, tentu kemarin Pak Yudi dan juga mungkin Bu Welsi sudah menyampaikan berkait dengan investigasi wabah. Kemarin juga pengantar video sudah saya sampaikan dan tentu Anda sudah memahami perbedaan antara KLB, wabah, pandemi, endemi sendiri dan bagaimana proses investigasi itu dijalani kita seorang epidemiolog. Nah, di dalam mata kuliah ini ada satu yang perlu dikenalkan, tidak terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan dalam investigasi dan termasuk juga menjelaskan bagaimana dinamika dari wabah itu sendiri. Makanya ada nama istilahnya pemodelan di dalam epidemiologi dan analisis dinamika wabah itu sendiri. Nah, saya mencoba menjelaskan nanti yang pertama bagaimana konsep pemodelan itu sendiri di dalam epidemiologi. Karena keterkaitan investigasi dan termasuk nanti mana tahu Anda diminta oleh Pak Gubernur atau kepala daerah di dalam pengendalian, khusus yang dihadapan kita pandemi ya selama ini. Nah, salah satu itu kita bisa membuat skenario atau pemodelan dalam hal ini. Ini terkait dengan nanti penyakit menular ini. Nah, yang kedua, dari kaitan konsep dasar dan yang mungkin agak lebih komplikatednya nanti di dalam pemodelan itu juga kita harus memahami bagaimana karakteristik dan perilaku epidemiologinya sendiri. Karena perilaku epidemiologi itu bisa disebut nanti ya keterkaitan antara agent, host, dan environment itu seperti apa. Kalau bahasa sederhananya, ada namanya jalur pemajanan atau jalur penularan atau eksposurnya. Nah, kita sebagai epidemiologi juga harus memahami. Di dalam pengendalian itu penting sekali. Contoh membedakan apakah ini sudah airborne diseases, misalnya melalui udara atau hanya melalui droplet saja, atau aerosol misalnya, nah ini akan berbeda nanti. Kalau sudah tersuspensi misalnya, itu agak berbeda kalau kita hanya bicara air biur atau droplet dalam hal ini. Nah, itulah contoh kemarin kita bicara COVID itu, orang sudah ditakutkan. Wah, kalau sudah aerosol transmission atau melalui udara atau airpon gitu kan sudah sangat cepat menularnya. Nah, ini akan berpengaruh nanti pemodelan yang kita buat antara produksi dasarnya. Ini basic production number ini akan berpengaruh yang akan kita jelaskan nanti. Nah, yang kedua nanti baru ada namanya pemodelan itu SIR. Jadi gampang kita memahami SIR ini di dalam pemodelan epidemiologi. Karena ini model dasarnya, karena pengembangan dari pemodelan SIR ini nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut, apakah nanti di S2 atau S3 lebih dalam lagi. Nah, karena banyak parameter atau indikator yang bisa kita tambahkan. Tapi untuk S1 saya kira terkhusus Anda sebagai seorang sarjana nanti dengan permintaan epidemiologi, ya Anda harus memahami ini supaya tidak terkaget-kaget juga. Nanti disuruh kepala dinasnya, enggak tahu. Coba buat pemodelan dasar dalam epidemiologi, enggak tahu dalam hal ini. Nah, nanti ada istilah salah satu parameter yang bisa kita nilai di dalam suatu wabah terkendali atau tidak, itu adalah namanya basic reproduction number. Atau namanya angka reproduksi dasar. Yang mungkin dulu Pak Jokowi, dia awal-awal pandemi pernah ribut, apakah namanya R0 atau RT. Sebenarnya ini yang sebenarnya kita bahas. Kalau Anda seorang epidemiologi, kalau nanti ditanyain orang tua atau ini Anda sudah bisa jawab seharusnya setelah mendengar atau mengikuti mata kuliah gini. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Terkait dengan kita memahami konsep dasar dan pentingnya pemodelan di dalam epidemiologi ini. Jadi gini, ada istilahnya dalam perbedaan bagaimana tren kontribusi penyakit, infeksi, atau menular dengan penyakit kromis dibedakan antara negara berkembang dengan negara maju. Jadi memang negara maju yang sudah berpenghasilan tinggi itu memang cenderung yang paling besar itu adalah kalau kita lihat dari diagram PAY itu memang penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Makanya kalau contoh misalnya Amerika, kalau sebelum pandemi itu pasti yang akan menjadi hot issue itu misalnya obesitas, penyakit jantung corona, hipertensi. Nah, sedangkan negara-negara penghasilan gendah atau sedang itu masih berputat diare. Kalau misalnya, kalau orang bilang penyakit orang miskin. Nah, sedangkan di Amerika itu sudah dieliminir, tidak ada lagi kayak polio, dan lain-lain itu sudah tidak ada lagi. Tantangannya memang dengan gaya hidup. Tentu kan gaya hidup, di satu gemukan, obesitas, dan itu menjadi tantangan mereka. Penyakit diabetes, dan juga penyakit kronis yang lainnya, termasuk cancer juga. Makanya kanker di negara-negara maju itu menjadi perhatian besar. Sedangkan di kita, dua-duanya. Jadi yang bicara kronis juga menjadi perhatian, dan penyakit-penyakit yang seharusnya itu sudah dieliminir, yang seharusnya tidak ada, dan itu muncul lagi. Sedangkan negara-negara kembang itu sudah dikatakan ini. Nah, ini berdasar sebelum kita memahami konsep di dalam notifik pemodelan itu sendiri. Nah, secara fungsi, kenapa nanti ada keterkaitannya kita mempelajari ini, pemodelan dan juga analisis dinamika itu adalah karena ini kalau Anda lihat fungsi epidemiologi kan selain menguraikan nanti tren atau penyebaran penyakit, kita mengidentifikasi sebab akibat, faktor risiko, membangun dan juga menguji teori-teori yang sudah ada selama ini. Nah, sebenarnya yang keempat inilah sebenarnya di dalam kita nanti tugas itu dan kaitannya adalah ketika fungsi kita sebagai epidemiolog itu bagaimana kita membuat perencanaan, mengimplementasikan, dan termasuk mengevaluasi program yang sudah ada atau mendeteksi, nah, atau istilahnya mendeteksi secara dini atau streaming, dan pengendalian dan penyegang penyakit. Makanya diminta seorang epidemiolog bagaimana mengendalikan wabah COVID ini. Nah, disitilah peran kita fungsinya itu bagaimana strateginya, kebijakan apa yang kita buat, tentu kan semuanya bagaimana polanya, tentu kan perilakunya kita ingin lihat bagaimana perilaku epidemiologi ini terkait dengan wabah yang baru muncul, atau memang sudah muncul tapi masih menjadi perhatian keberapaan. Nah, ini yang menjadi dasar kita yang pertama. Jadi, ada fungsi kita di dalam bagaimana mengendalikan dan juga melakukan pencegahan itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah, karena keterkaitan itu dalam kita melakukan pencegahan dan pengendalian, tentu kita harus memahami perilakunya. Nah, perilaku dalam epidemiologi itu bisa dijelaskan di dalam model. Paham ya? Ini nanti Anda harus paham nanti menjawab di ujian nanti bagaimana kaitannya. Karena dalam kita mengendalikan, kita harus memahami perilaku epidemiologinya. Atau dalam hal ini, kalau lebih spesifik lagi, bagaimana sih agen penyakitnya ini bisa berinteraksi dengan manusianya atau lingkungannya. Itu karena di dalam perilaku wabah itunya sendiri. Nah, itu ternyata di dalam matematika, dalam epidemiologi itu bisa dijelaskan. Makanya pemodelan menjadi salah satu solusi untuk menjelaskan itu. Jadi, pemodelan itu juga nanti akan dibagi. Jadi, istilahnya ada deterministik. Deterministik kan Anda katanya determinan. Determinan itu kan apa faktor atau variable yang mempengaruhi ketika dia terjadi. Kayaknya ada deterministik atau determinan. Determinan itu bisa dia bicara positif, bisa dia bicara negatif. Yang nanti di dalam pemodelan itu dibagi namanya kompartemen. Kompartemen itu kalau Anda enggak tahu baru mendengar namanya kompartemen, bisa disebutkan dia sebagai kelompok dalam hal ini. Nah, dengan kompartemen-kompartemen ini, dengan status epidemiologi itu dibagi sebagai sederhana yang nanti ada yang misalnya mana kelompok yang rentan atau kompartemen yang rentan atau susceptible misalnya. Jadi, mana yang infected, mana yang terinfeksi, dan selanjutnya nanti mana yang sudah sembuh atau istilahnya sudah pulih atau recover dalam hal ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ada interaksi penularan pada populasi yang sebenarnya ini sangat kompleks. Artinya kita tidak tahu perilakunya ini seperti apa, model penularan itu. Sehingga, Pak, sulit kita memahami bagaimana sebenarnya dinamika penyakit yang artinya berskala besar, yang sedangkan jadi wabat, apa struktur formal dari model matematikal. Nah, itulah pemodelan menjadi sebuah solusi di dalam kita menjelaskan itu. Terus, dengan berbagai referensi yang ada, kalau Anda baca, makanya kalau Anda lihat di studi matematika sendiri, ada namanya matematika epidemiologi. Hanya, Pak, belajar EPID itu kenapa kok belajarnya statistik? Ya, dia kaitannya di situ. Antara biostatistik epidemiologi itu kadang-kadang memang disatukan. Di luar itu malah ada satu departemen. Tidak dipisah antara biostatistik dan epidemiologi. Tidak ada territory probabilistik di dalam menjelaskan perilaku epidemiologi itu bisa dijelaskan dengan matematika. Jadi, model matematika pada penyebaran penyakit investasi telah menjadi bagian di dalam kita mengambil keputusan. Kapan guncaknya terjadi wabah ini? Kan itu kan, estimasi kapan dia melandai. Itu dari dulu sudah bisa diestimasikan. Makanya, kalau kepala daerahnya paham, dia harus mencari epidemiolog yang bisa menjelaskan itu membuat sebuah kajian di dalam kita melakukan yang namanya pemodelan dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya adalah dia sangat penting untuk mengambil keputusan agar nanti program pengendalian ini bisa dilakukan intervensi yang tepat. Apakah nanti kebijakan atau memang sifatnya apakah nanti secara institusi atau personal. Pertanyaannya adalah gini, model apa yang dapat kita lakukan? Karena juga banyak, ada model yang banyak keterbatasannya juga. Kadang-kadang juga sangat tidak mungkin membuat model yang benar-benar sangat akurat. Yang namanya kita memprediksi, meestimasi, tidak ada yang 100% akurat. Terus yang ketiga adalah selalu ada faktor perilaku yang kita tidak bisa kontrol atau faktor spesifik dari penyakit yang kita tidak ketahui. Jadi ada juga keterbatasan-keterbatasan itu. Yang keempat adalah berharap dalam menyediakan model itu dengan tingkat kepercayaan atau interval kepercayaan pada perilaku epidemi itu dapat menentukan nanti faktor risiko infeksi bagi berbagai kelompok atau kos dari populasinya atau orangnya itu sendiri. Nah ini, jadi pertimbangan kita jadi ada keterbatasan, tidak 100% akurat, ada faktor-faktor lain yang kita tidak bisa kontrol, dan terakhir adalah bagaimana kita berharap kepercayaan, tingkat kepercayaan itu bisa kita pahami di dalam kita menentukan faktor risiko infeksi pada kelompok-kelompok tertentu nantinya. Nanti pada kasih contoh bagaimana kita membuat pemodelan untuk COVID-19 yang selama ini membantu Pak Gubernur Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kita menentukan model yang terbaik. Sebenarnya ada dua. Sebenarnya model harus disesuaikan dengan apa menjadi tujuan penyelitian kita. Sebenarnya Anda bisa membuat pemodel lagi di dalam ini belum ada. Kalau mau, kayak si Rere atau yang lain yang mengambil skripsi, sekarang kalau mau membuat pemodelan ini baru ini. Belum ada mahasiswa S1 membuat pemodelan epidemiologi. Kalau Anda mau, bisa Anda kerjakan. Pemodelan COVID-19 saja Anda bisa buat untuk memprediksi atau nanti varian yang lain bisa menentukan berapa nilai FP-nya atau nilai ini-nya nanti. Saya coba. Pertama, disesuaikan tujuannya. Kalau ada keseimbangan kesesuaian diantara aturasinya, transparansinya, flexibilitasnya, masuk juga model yang dibangun, yang dirancang, untuk memahami terlaku penyakitnya sendiri dengan fokus parabel-parabel yang parabel interest-parabel yang keterikatan dengan penyakitnya itu. Yang ketiga adalah menghasilkan model prediksi yang akurat sebaiknya menyediakan gambaran atau dinamika secara kompensif, termasuk di dalamnya itu adalah apa faktor determinan dan juga host yang relevan dalam hal ini. Jadi harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah model juga harus, artinya kalau bahasanya itu harus jelas parameternya. Parameternya ini yang tersedia untuk data yang akan kita ukur. Bayangkan kalau model enggak punya parameter yang jelas atau disebut dengan parameter reliable ini, sulit kita akan mengukur outcome-nya. Atau kita membuat kesimpulan apakah dia nanti kapan obriknya, kapan dia bisa terkendali dalam hal ini. Dan skenario apa yang akan kita buat nanti ke depan. Tentu ya, dari sini. Di dalam pemodelan epidemiologi yang istilahnya kompleks dalam hal ini, itu dibagi dua. Pertama adalah model deterministik. Itu adalah bagaimana model yang cepat kita simulasikan, berarti semudah, artinya parameter yang digunakan, dan meng-capture perilaku epidemiologi. dan yang kedua adalah model stochastik. Artinya ini mengenali, istilahnya gini, random atau acak alamiah dari peristiwa, transmisi, atau penularan terjadi dengan demikian memungkinkan penilaian terhadap parabilitas dari perilaku epidemi-nya, dan sangat penting untuk menangani rendahnya tingkat infeksi di awal maupun juga di akhir dari epidemi. Ini dua model ini kita bisa lakukan nanti simulasinya. Apakah deterministik atau nanti stochastik dalam hal ini. Ini kita lihat. Kita lihat dulu bicara kompleksitas di dalam, bagaimana kita meng-capture itu. Ini coba Anda lihat. Kalau Anda sudah belajar GIS atau ini, kita bisa lihat, nanti ada di dalam itu mulai dari kita memetakan bagaimana ada kesamaan atau kelompok di dalam disebut dengan homogenitas mixing yang kita bisa kelompokkan di satu kompartemen dalam hal ini. Ada keterkaitan antara misalnya ada kesamaan dan kita bagaimana main layer antara satu kelompok, dua kelompok, dengan tiga kelompok. Kalau nanti dalam kluster analisis kita bisa membuat network structure di sini keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sampai nanti part structure itu adalah bagaimana kita melihat perubahan. Perubahan antara tadinya terinfeksi, dia sudah sembuh dan awalnya dia susceptible dan dia terinfeksi. itu bisa dijelaskan dalam capture struktur spasial dalam hal ini berdasarkan nanti apakah nanti ada istilahnya di layer berdasarkan warna yang ada atau istilahnya nanti jangkauan kita bisa melihat buffering-nya. Itu bisa dijelaskan secara spasial analisis. Saya kasih contoh yang sudah pernah kita buat. ini kemarin juga saya jelaskan di kelas yang lain. Ketika kita memahami pemodelan itu sendiri, kita harus memahami yang namanya riwayat ilmiah penyakit itu sendiri. Jadi ada sekuensi antara timeline dari infeksi. Jadi bedakan nanti mana sekuensi dia terinfeksi dengan dia nanti terkena penyakit. Jadi kalau kita lihat ini kan umum ya. Di dasar-dasar epidemiologi Anda belajar ada namanya waktu dia terinfeksi ketika dia susceptible rentan dan terpapar satu agen penyakit atau protogen. Dan kita bisa lihat ada masa intubasinya terkena penyakit itu sendiri. Ada masa infeksius. Ini pola-pola seperti ini juga COVID-19 dijelaskan. Bagaimana sekuensi dari kapan virus SARS-CoV-2 terinfeksi dengan jelas waktunya kapan dia sudah nanti imunnya juga terbentuk seperti itu. Cuma ada lihat. Masing-masing penyakit ada timeline infeksian seperti ini ada sekuensinya ada bicara nanti time of infeksiannya dan berapa waktu yang kita butuhkan untuk dia imun kita merespon sampai statusnya dia sudah recover atau sembuh atau tidak. Dalam ini diwayat ilmiah penyakit atau nanti diwayat secara infeksi juga kita bisa lihat di sini. Dari kondisi itu nanti juga di dalam kelompok atau komponemen juga kita bisa bagi antara dia terinfeksi secara sublinis dan linis dan membagi komponemen komponemen yang bisa kita lihat apakah dia tidak imun dia meninggal ketika dia ada imun di situ dan dia bisa recover atau dia bisa saja nanti menjadi carrier terinfeksi terinfeksi tapi sebenarnya dia membawa virus dalam hal ini bisa menginfeksi orang lain setelahnya carrier di dalam hal ini jadi secara sederhana nanti kita bisa membuat kelompok atau kompartemen dalam hal ini ini cukup detail kita jabarkan ada kelompok yang nanti sab-sab kebal atau tidak terpajan atau tidak sakit atau kondisi di mana kelompok itu bisa menjadi infeksi dan dia bebas dari penyakit yang kedua adalah ada kelompok nanti yang dia sudah terinfeksi dan dia akan mampu menyebarkan penyakit itulah sebut dengan infektif kompartemen atau infeksius kompartemen dalam hal ini nanti ada kelompok lagi adalah ketika dia sudah kebal atau imun setelah dia terinfeksi kemungkinannya dua apakah dia imun dia recover disitu atau dia meninggal yang artinya apa kalau meninggal tidak mampu lagi menyebarkan penyakit kalau dia imun tentu juga terproteksi disitu ada tambahan lagi yang terekspos terinfeksi tapi tidak infeksius ada juga kondisi seperti ini selanjutnya ada yang carrier 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 ini adalah dia terinfeksi meskipun mungkin tanpa gejala dan dia mampu menyebarkan penyakit makanya dulu ada istilah COVID tanpa gejala itu takut juga kita karena takutnya adalah dia sebagai carrier dia merasa sehat tapi sebenarnya dia terinfeksi dia mampu meninfeksi orang lain disini kadang-kadang sulit dalam probabilistik kita akan menghitung orang yang tanpa gejala menentukan apakah onsetnya dan kapan dia terinfeksi ada pertanyaan tidak sampai sini sebelum saya masuk ke sini Mungkin bertanya Pak yang eksposis tadi itu Pak yang itu terinfeksi tapi dia tidak infeksius dia terpapar tapi mungkin bisa saja virusnya tidak infeksi orang lain kalau dalam nanti pas saya jelaskan dalam sekuen misalnya dia terekspos covid padahal dia sudah terekspos covid itu pada minggu-minggu ketiga atau kedua sedangkan inkubasi covid itu biasanya 14 hari dia itu sebenarnya di tes PCR mungkin dia masih ada virusnya tapi virusnya tidak bisa menginfeksi orang lain karena mungkin sudah sedikit atau kondisi dia terekspos tapi dia tidak infeksius kita tahu bahwa covid yang infeksius itu adalah hari tiga hari di awal itu malah ada yang katakan tujuh hari di awal itu yang sangat-sangat infeksius nanti kita lihat kajian yang kita bisa lihat jadi belum tentu juga orang yang kita terpapar kontak dengan orang covid tapi kalau dia sudah yang di ujungnya dia pasti negatif pernah gak dengar anda misalnya dalam satu keluarga dia positif ada satu keluarga positif kok yang lainnya negatif semua sih padahal dia kan positif padahal dia kontak dengan keluarga itu nah bisa saja dia membawa virus ke dalam rumah itu pada udah minggu-minggu ya udah pada di ujung-ujungnya gitu loh pada ketika virusnya sudah mau habis bisa saja dia tes pada waktu virusnya lagi banyak dia tes dia positif tapi dia ketika masuk rumah dia sudah virusnya sudah gak banyak lagi gitu loh virulensi virusnya juga tidak terlalu kuat biasanya bisa dikatakan gitu ini yang tadi saya katakan di dalam pemodelan SIR ini ada dibagi tiga kelompok yang rentan infeksi dan pulih dan ada kekebalan disitu ini biar mudah kita pahami tentu yang susceptible ini ibaratnya orang yang belum terinfeksi anggaplah sebuah satu populasi seanggap aja misalnya kota Padang orang yang belum pernah kena covid semuanya berarti kan semuanya itu kondisi yang rentan nantinya susceptible dia bisa terinfeksi nah ketika orang yang anggaplah misalnya ada 100 orang yang rentan nanti tentukan dari 100 ini berapa orang yang terinfeksi anggaplah dua atau kelompoknya sudah menjadi di kondisi yang terinfeksi dia akan menjadi menjadi apa namanya berarti kan dari 10 berarti kan tinggal 8 berarti 2 terinfeksi ya enggak enggak dengan sekuens waktu dari 2 ini nanti kan juga setelah terinfeksi kan dia bisa saja pulih karena dia proses minyak penyakit tadi kan dia pulih lagi kalau dia pulih kalau dia ada imum dia kebal tapi kalau dia enggak mampu melawan virusnya dia meninggal kan gitu jadi proses ada nanti di cover di sini kompertemen nah dalam pemodelan ini dibagi seperti ini nah lebih sederhananya kita bisa melihat seperti ini makanya ada nanti kondisi dimana kita bisa melihat sebuah apa namanya sekuens apa namanya generasi kita bisa melihat penularan nah ini status awal ibaratnya yang hitam tadi kan terinfeksi sedangkan yang putih adalah yang tebal sedangkan yang abu-abu adalah dia dari cover cuma Anda lihat ini kan dari awal hanya satu yang terinfeksi dia kan meninfeksi tiga orang tiga bulat di sini kan tiga bulat ini terinfeksi ini yang jadi hitam sedangkan yang satu yang meninfeksi di awal itu dia sudah sembuh berarti kan di cover dia abu-abu warnanya kan dia akan meninfeksi orang lain lagi yang tiga ini nah ini disebut dengan generasinya nah ujung-ujungnya nanti semuanya sudah jadi abu-abu nah sama coba kita kondisikan dengan covid sekarang awalnya dulu orang satu kena covid habis itu kena akhirnya semua orang kan imun semua jangan-jangan di populasi ini udah kena semua dan akhirnya abu-abu semua udah recover semua karena imunnya sudah terbentuk nah generasi inilah satu orang terinfeksi ke orang yang lain orang lain terinfeksi orang lain inilah bisa kita lihat di dalam apa laju pendularannya jadi di dalam pemodelan dari konsep seperti ini kita bisa jelaskan dalam matematiknya seperti ini ini coba pelan-pelan saya coba jelaskan ke Anda nah dari yang kondisi yang susceptible di sini artinya ini kondisi populasi yang tidak ada orang yang belum terinfeksi dalam hal ini populasi ini akan bertambah adalah ketika ada jumlah kelahiran artinya ada pendatang baru dalam populasi itu makanya disebut lajunya V untuk jumlah kelahiran menambah jumlah populasi pada kelompok atau kompartemen susceptible ini orang yang rentan ini nah tentu yang rentan ini bisa saja dia nanti terinfeksi atau tidak dia belum terinfeksi juga sudah meninggal tapi meninggalnya mungkin tidak karena kita contoh saja COVID tapi meninggal dengan faktor penyebab yang lain itu juga bisa dinyatakan jumlah kematian itu dengan lajunya bisa dilihat atau disimbolkan adalah nilai mu di sini di dalam pemodelan kita bisa menghitung berapa laju orang yang rentan ini dia bisa terinfeksi atau kena infeksi di dalam penyakit kita contohkan saja COVID itu disimbolkan laju orang dari yang rentan ke infeksi disimbolkan adalah beta di sini sedangkan yang dari infeksi kelompok dia artinya yang sudah hitam dia akan nanti imun apakah dia meninggal sedangkan kalau dia imun dia recover sudah sembuh atau pulih itu disimbolkan dengan gamma dia lajunya sedangkan meninggal tetap sama kematian di sini makanya dari perubahan ini antara dia kena infeksi dia berubah menginfeksi orang lain banyak hitamnya di sini dia sudah recover warna abu-abu nah ini peristiwa ini terinfeksi itu bisa membuat sebuah sekuens lajunya berapa kecepatan dia menginfeksi orang lain nah disitulah nanti kita melihat kecepatan dia menginfeksi itu bisa dihitung berdasarkan nanti nilai angka reproduksi dasar atau efektif yang nanti ke depan oke paham ya sampai sini jadi di dalam kita memahami perilaku atau dinamika wabah tadi jadi ada dinamika transmisi infeksi dapat itu ada pergerakan antara sasap tebal ke infeksi dan juga infeksi ke recover jadi SKI IKR nah SKI tadi apa beta sedangkan IKR adalah jamal transisi antara kompartemen ini diatur dalam nanti sebut dengan laju atau tingkat kalau dalam ukuran epidemiologi sebut dengan rate jangan lupa lagi karena anak epic jangan gak tahu lagi beda antara rate rasio dan proporsi dalam hal ini nah yang kedua adalah ya nanti ada rate kelahiran yang tadi saya katakan rate kelahiran di sini rate perubahan SKI adalah beta rate antara I menjadi R adalah gamma yang kematian adalah mu di sini dan gamma dalam ini atau yang gambar alok G ini menunjukkan rate individu untuk infeksi ke imunitas atau pulih dalam hal ini nah sebagai dasar di dalam kita memahami analisa dinamika wabah ini elemen kunci itu adalah bagaimana transmisi itu menggambarkan jangka infeksi yang dilakukan nanti kita bisa lihat antara susceptible dan infeksi itu dengan laju beta itu menggunakan jangka waktu masanya ada waktunya di situ artinya apa untuk menggambarkan transmisi pada individu dari populasi saling bertemu di individu secara random atau secara acak itu mempunyai masing-masing memiliki probabilitas sama persatuan waktu untuk memenuhi setiap individu lainnya jadi untuk seseorang individu jadi kerentanan itu bertemu dengan orang yang terinfeksi itu tergantung pada kepadatan populasi itu berapa kepadatannya di situ atau prevalensi pada populasi prevalensi kita tahu jumlah kasus lama atau kasus baru pada populasi tersebut atau istilahnya kalau kita gunakan di sini data dalam hal ini itu adalah ketika lambda dalam hal ini lambda sama dengan adalah lajunya dikali dengan infectednya dalam hal ini di populasi yang terinfeksi pada waktu itu jadi lambda itu adalah istilahnya menentukan bagaimana rate kerentanan bertemu seorang terinfeksi pada kepadatan populasinya artinya beta jadi laju beta itu tadi apa laju antara susceptible keinfektif dikalikan dengan jumlah populasi yang terinfektif pada kondisi pada saat itu makanya disebut dengan kekuatan infeksi di sini jadi lambda itu disimbolkan adalah apa yang disebut dengan kekuatan infeksinya sedangkan i itu disitu jelas adalah kompartemen infektifnya dalam hal ini i-nya disitu itu menggambarkan populasi pada atau prevalensi pada populasi selanjutkan jadi ada nanti juga kita bisa melihat kekuatan infeksi itu adalah ukuran risiko seseorang yang rentan atau yang sepsap tebal tadi untuk menjadi dia terinfeksi persatuan waktu makanya nanti hal ini tergantung dari prevalensinya berapa baik secara mutlak pada jumlah orang yang terinfeksi populasi atau dalam artian relatif sebagian kecil dari orang terinfeksi itu di dalam populasi jadi pada kasus terakhir kita akan mendapatkan lambda itu adalah ketika kekuatan infeksi itu sama dengan beta laju infeksi antara susceptible ke infeksin dikalikan dengan jumlah berapa prevalensi terinfeksi di situ dibagi jumlah populasi atau N besarnya baru kita dapatkan nanti ada istilahnya parameter komposif mengukur laju kontak itu dengan kemungkinan nanti kita juga bisa lihat berapa kadang-kadang kita tidak tahu berapa kalau laju kontak itu berapa dia satu orang ini dia kontak dengan orang lain itu kan sulit juga kita mendapatkan nilai itu jadi kalau kita simbolkan nanti sehingga beta itu bisa didapatkan nilai seperti ini simbolnya rek kontak itu dikalikan dengan kemungkinan atau probabilitas dengan pada kontak Q-nya di situ kita bisa lihat jadi tidak perlu Anda pusing-pusing melihatnya jadi tadi saya sampaikan nanti ada dalam satuan persamaan diferensial kita bisa lihat kita coba lihat di sini ada delta subseptable dibagi dengan delta P itu adalah waktunya itu sama dengan nanti adalah P tadi jelas kan yang P itu adalah laju kelahiran dikurang dengan beta adalah yang sifatnya tadi laju antara infeksi maaf laju dari subseptable kayak infektif nanti dikalikan dengan populasinya satu dibagi jumlah populasi dan dikurang mu S mu S ini Anda tahu nggak ini apa ini adalah kan kematian pada kelompok susceptible jadi kan di sini posisinya tadi ini mu S kematian pada kelompok susceptible tentu kan dikurangi juga kan mungkin juga kita nanti laju kelahiran kita tahu berapa jumlah jumlah orang yang pada kelompok yang rentan itu nah yang terinfeksi juga seperti itu dari apa namanya laju apa nah sosotabel dikurang apa dikalikan nanti pas satu infektif dibagi jumlah N atau jumlah populasi dikurang laju gamma infektif kenapa kok dikurang gamma infektif dan dikurang juga mu infektif untuk kita mendapatkan jumlah orang yang terinfeksi disini nah balik ke sini ya jelas dong kalau kita ingin mendapatkan nilai ini tentu kita juga harus mengurangi yang tadi saya katakan gamma dikalikan yang apa namanya yang tadi kita lihat infektif karena ada 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 apa namanya ada ya berapa yang terus kita kurangi berapa yang sembuh gitu lah jadi kelompok yang ini tentu kita akan kurangi berapa yang sembuh dan berapa juga orang yang meninggal dalam hal apa namanya kondisi di mu infektif tadi yang disini infektif mu infektif disini satu kali i dikali mu dan tadi kan gamma i juga disitu nah itu kan dikurangi agar kita benar-benar kita mendapatkan clear kelompok yang terinfeksi disitu nah sama juga recover juga seperti itu kita akan mengurangi nanti laju y infected tapi kan antara tadi apa dari infected ke recover dikurangi dari jumlah mu r mu r itu adalah jumlah kematian pada kelompok recover jadi kan sebenarnya ini untuk menentukan berapa nilai persamaan itu tadi kan gamma infected gamma berapa laju berapa laju ini dikalikan dan dikurangi dengan berapa jumlah kematian pada kelompok recover baru kita dapatkan real berapa jumlah orang yang pulih dan kebal dalam hal ini jadi itu cara mudahnya kita memahami nah ini tambahan saja jadi jika model yang tadi kita tambahkan dengan model intervensi ini bisa juga ditambahkan kalau sederhananya ini kita gunakan ini kan belum belum ada intervensi kan paham gak maksudnya gini ini secara alamnya saja belum ada misalnya vaksin ini kan sekuen dengan kondisi dia terinfeksi dan terinfeksi ada yang secara alamnya dia sembuh recover ada yang meninggal ini kondisi kalau covid istilahnya ini kondisi sebelum 2021 kalau vaksin kan Januari 2021 baru ada nah ini sekuennya nah ketika kalau Anda ingin membuat pemodel nah sekarang bisa Anda membuat pemodelan ada intervensi ini karena vaksin sudah ada dan juga kita bisa mengurangi nanti anak-anak yang lahir juga bisa tambahkan dan lajunya itu kelahiran menjadi satu kurang P jadinya dikali P jumlah kelahiran ke dalam komportemen yang rentan sedangkan PV dimasukkan ke dalam komportemen yang imunitas nah artinya kan dikatakan orang yang sudah divaksin itu dianggap dia yang sudah kebal itu masuk di dalam komportemen recovery nah jadi secara simulasi kita bisa dapatkan inilah kalau kita sudah masuk intervensi seperti ini pemodelan yang akan kita buat nantinya nah pertanyaannya adalah apa hubungannya nanti Pak karena kan kita tahu nih coba ini kan kita bisa melihat lajunya kan artinya gini berapa kecepatan orang yang tadinya rentan dia terinfeksi itu kita bisa nilai dan dari infeksi ke recover nah sebenarnya kalau kondisi terkendali itu sebenarnya tinggal laju beta semakin berapa kecepatan betanya dibagi dengan kecepatan dia sembuh kan gitu kecepatan sembuh kan dia gama kan ya enggak kecepatan dia terinfeksi adalah beta karena kan dari orang yang tidak sakit jadi sakit kan disini yang jadi hitam dia abu-abu ini ibaratnya kenapa saya kasih abu-abu artinya dia hitam terus dia sembuh kalau putih betul kan enggak karena bekas dia terinfeksi kan seperti itu nah jadi angka reproduksi efektif itu sebenarnya ini ada namanya ya ini sebagai threshold makanya kalau dalam pengendalian wabah kita menggunakan bilangan reproduksi dasar ini basic reproduction number ini ketika disebut dengan R0 disini itu adalah kecepatan dia infeksi dibagi kecepatan dia sembuh itu aja sebenarnya makanya beta dibagi gamma beta itu kan kecepatan antara dia subsetable dia terinfeksi itu ketika kecepatan dia kena sakit kena virus sedangkan gamma adalah ketika dia terinfeksi dia menjadi sembuh ketika beta dibagi gamma ini inilah yang didefinisikan bahwa jumlah rata-rata terinfeksi sekunder dihasilkan bila seorang individu terinfeksi masuk ke dalam populasi dimana orang-orang yang rentan disebut juga rata-rata jumlah individu sekunder terinfeksi oleh kasus yang utamanya yang biasanya reproduction number itu digunakan basic itu digunakan pada awal pandemi makanya wajar kalau dalam pandemi epidemiolog harus mampu membuat pemodelan di awal di awal itu untuk mengestimasikan berapa kecepatan dia meninfeksi dalam model deterministik Arnold tadi kecepatan meninfeksi dibagi kecepatan dia sembuh itu ketika dia satu itu sebut dengan epidemi kalau lebih besar lagi ya tentu pandemi yang saat sekarang itu artinya lebih epidemic yang artinya sudah melebihi nilai ambang sedangkan kalau Arnoldnya sama dengan satu makanya statusnya adalah endemic disini makanya orang dulu Pak Presiden menanyakan Arnold itu berapa sekarang di atas satu apakah di bawah satu atau sama dengan satu makanya kalau sederhana aja kalau Anda nanti menghitung COVID bisa aja Anda hitung ini sudah statusnya endemic pandemi kita lihat hitung saja Arnoldnya kalau dia di bawah satu kalau WHO menentukan itu kan biasanya untuk COVID sudah di bawah satu itu selama dua minggu karena masa intubasi dua minggu itu makanya sudah ada namanya eradikasi eradikasi ini artinya sudah dikendalikan dalam hal ini kalau bahasanya mungkin tidak tepat juga kalau untuk COVID pemberantasan karena tidak diberantasi virus itu kan tetap ada tapi dapat dikendalikan dalam hal ini selama kita mempertahankan jadi bawah satu artinya dengan demikian Arnold sering dianggap sebagai kuantitas nilai ambang batas menentukan kapan dan bisa infeksi ini tetap bertahan di dalam populasi yang baru oke nah saya kira nah nanti kita lihat contohnya nah pemodelan itu bisa saja dia macam-macam ini contoh yang yang tadi kan kita SIR yang biasa saja ada yang dimasukkan expose-nya juga tapi tentu kan akan dihitung lagi kelompoknya yang ter-expose ada yang carrier ini contoh yang paling bawah yang carrier ini contoh-contoh aja pemodelan yang dibuat nah Anda nanti bisa saja membuat model matematik ini di dalam skripsi ini kalau saran saya adalah diantara Anda ini yang yang ambil skripsinya ini gitu karena saya sangat senang sekali kalau ada yang ambil ini berarti kan ilmu yang disampaikan Anda coba implementasikan dan nanti coba kita bantu nah sebelum sebelum ke sini nah ini Pak Dev kasih kamu tahu dulu bagaimana Pak Dev membuat pemodelan untuk COVID nah ini jadi waktu itu pas awal-awal pandemi nah diminta oleh Pak Gubernur karena waktu itu UI udah membuat dan apa namanya mungkin pas awal-awal itu juga IPB juga membuat sedangkan Pak Gubernur meminta Pak Rektor gitu ada enggak ahli epidemiologi yang bisa membantu kita gitu kan di dalam membuat pemodelan COVID di Sumatera Barat gitu nah ini coba saya sampaikan nah waktu itu saya buat sama tim ada Pak Yuki dan Bu Ade oke nah jadi waktu itu kita buat pemodelan ini awal-awal COVID ini contoh implementasinya yang mudah nah ini kita tahu kasusnya baru muncul itu ada 5 dilaporkan pada tanggal 26 Maret kasus dan Indonesia seperti ini trennya oke kita lihat trennya seperti ini nah yang konfirmasi positif adalah yang orang sedangkan yang meninggal itu yang merah ini Indonesia ini sedangkan yang sempur itu yang biru ini kita petakan waktu itu nah ini distribusi jumlah konfirmasi waktu itu masih sedikit di apa namanya yang ada dilaporkan Kota Padang Mungkin Tinggi Tanah Datar Persisir Selatan dan Pandang Pari Amat ini titik-titiknya kita coba mapping nah ini kan contoh tadi implementasi bagaimana model yang capture tadi ya deterministik kita mencapture sosial capture kita bisa melihat titik-titik ini salah satunya itu juga kekuatan kita sebagai epidemiolog menjelaskan kepada daerah nah selanjutnya nah ini kita jelaskan yang tadi apa itu basic reproduction number dan kita jelaskan bagaimana ini dilihat ini juga sama tadi kita jelaskan nah yang menarik adalah angka reproduction number itu kan kemampuan tadi kan artinya nilai amang batas dimana terjadi infeksi sekunder yang dihasilkan seorang individu infeksi orang lain nah jadi ketika kita bisa membandingkan waktu itu bagaimana posisi covid ini kita tahu dulu kita lihat influenza aja angka reproduction number nya 1,5 ebola 2 rubella yang paling cepat ini 6 nah ini contoh yang apa jari misalnya 16 das misalnya smartphone 6 juga nah ini kita bisa pastikan posisi covid waktu itu kita review itu antara case fatality rasionya di posisi medium yang ada masuk sini sedangkan ini adalah 2-4 waktu itu makanya dibuat di sini makanya dia katakan 2-4 R0 sedangkan case fatality rasionya 2-4 5% artinya apa dari orang yang terinfeksi terinfeksi itu 2% yang meninggal yang terdeteksi covid nah sederhananya sebelum kita lanjut nah di dalam kita menilai yang keada produksi nanti ini ada satu apa namanya kondisi yang harus Anda pahami di dalam apa namanya istilahnya bagaimana bagaimana seorang itu bisa terinfeksi atau tidak dan mengukur nanti jumlah dari apa namanya orang yang terinfeksi itu beberapa orang dia terinfeksi ke orang lain seperti itu nah jadi kita bisa lihat nah jadi karena kalau tidak paham akan jadi sulit kita memahaminya jadi coba Anda bayangkan coba saya share dulu nah jadi ini kalau nanti R0 yang 4 itu karena produksi 4 itu sesatu orang itu akan bisa menginfeksi 4 orang seperti ini pada sekian waktunya yang pertama dan sekian waktu ini 4 orang 4 orang ini dia akan menginfeksi 4 orang yang lain jadi itu R0 nya dikatakan 4 jadi 1 menginfeksi 4 orang dan 4 orang ini masing-masingnya menginfeksi 4 orang jadi jumlahnya menjadi eksponensial dia nanti ke depan berkelipatan nah ketika kita bisa melakukan pencegahan melalui intervensi vaksinasi atau dia sudah menggunakan prokes dengan baik misalnya nah itu bisa saja yang 1 orang yang tadinya ingin menginfeksi 4 orang lain itu hanya bisa 2 karena yang 2 orang ini mungkin sudah vaksin bisa saja 2 orang yang orang ini tidak merah itu karena dia prokesnya jalan nah ini akan merubah merubah namanya nanti bukan R0 lagi akan menjadi RT di angka rekorupsi efektif yang tadi 4 dia akan menjadi 2 dengan intervensi yang dilakukan intervensinya apa apakah nanti vaksin atau prokes yang dijalankan nah jadi kembali ke yang sini nah tadi pas kita bisa melihat ini kita menentukan ini barulah nanti pemodelan yang akan kita buat nah yang pertama kita harus memahami jalur pemajanannya nah tentu kan tadi saya katakan apakah dia doplet atau secara langsung atau melalui permukaan ya kan nah itu kan kita review dengan baik ya kan atau airborne sendiri nah disinilah nanti model prediksi yang akan kita buat nah kita mendapatkan nilai apa namanya nilai rata-rata kita hanya dapat itu kita tahu durasi penyakitnya 14 tingkat interaksi hariannya 2,5 kemungkinan penurannya 14% dan angka-angka ini kita dapatkan melalui jurnal dan kita kematiannya 4,5 nah ini yang kita coba simulasikan nah cuman Anda perhatikan disini ketika kompartemen tadi inilah yang kita membedakan antara dia rentan terinfeksi sembuh dan meninggal ini 4 kelompok yang pada buat disini yang hijau itu adalah kelompok yang rentar yang yang tebal disini yang hijau ini kurvanya kita bisa lihat sedangkan yang terinfeksi yang oran yang oran dan kita yang sembuh itu adalah yang yang biru sedangkan yang meninggal yang merah nah disinilah nanti sekuensi itu ya tentu kan jumlah kota Padang waktu Sumbar itu kan sekitar 5 ribuan jumlah penduduknya 5 jutaan disini ini kan tambah angka 3 ribu 5 juta sekian penduduk Sumbar waktu itu ini penduduk Sumatera Barat nah dia kan berkurang ketika ini kan flat nih pada awal-awal pandemi jumlahnya tetap sama kan flat dia pas dia terinfeksi kan yang warna oran kan udah mulai naik disini dan pasti yang hijaunya kan turun kenapa dia turun karena sebagian sudah terinfeksi disini makanya orangnya akan jadi naik nah dia sih dengan kondisi ini dia apa namanya apa namanya turun dan dia terinfeksi disinilah jumlah nanti terinfeksi dan yang warna biru inilah simulasinya ketika terjadi recover atau dia sembuh nah disini kita bisa melihat ujung pandemi itu kapan dia berakhir dan dia melandai gitu nah kalau kita estimasi awal kan waktu itu kalau dengan kondisi ini bisa diperkirakan sekitar bulan Juli kasus itu turun dan ternyata memang turun waktu itu tapi kan pas itu kan mulai kebijakan yang apa neonormal itu membuka membuka lagi kondisi yang obrik kembali gitu loh makanya ada silahnya gelombang kedua disitu nah terus kita juga bisa melihat nanti ini waktu itu juga memperkirakan kapan terjadi puncaknya waktu itu karena memang kita bisa melihat ada event atau lebaran dan kita juga tanpa sadar ternyata dari predisi puncaknya itu kita lihat disini memang sekitar bulan pas waktu-waktu lebaran itu nah bulan Mei dan kita bisa lihat penulih dan kematian juga kita bisa ingat disitu inilah pemodelan yang akan kita buat dan itu rekomendasi kita ya kalau bisa tentu bagaimana kita mobilitas ini bisa dikurangi atau kita melakukan adaptasi di dalam beribadah agar memang kita bisa menindungi masyarakat tidak terjadi apa namanya obrik yang lebih besar lagi seperti itu nah terus ada yang menarik yang kita coba juga melakukan pemodelan ini karena gini ada ada studi di waktu itu di Cina ketika waktu sudah terjadi pandemi awal kasus itu dikan melakukan jaga jarak jaga jarak itu atau social distancing silahnya atau physical distancing untuk memetasi mobilitas perjalanan orang nah itu bisa kita lihat penurunan angka apa infeksi ketika kita intervensi dalam satu minggu pertama minggu kedua sampai minggu ketiga itu memang menurun makanya PPKM atau PSBB dulu di awal itu dilakukan itu adalah salah satunya adalah kontribusi bagaimana kita bisa menjelaskan di dalam skenario pembatasan yang dilakukan oke nah ini juga kematian kita juga bisa simulasikan di situ dan kita bisa kondisikan di dalam skenario yang kita buat nah nanti kita bisa mengumpulkan antara apa namanya kasus yang yang kondisi di mana nanti yang sporadik yang kluster yang sudah terjadi penurunan sifatnya sudah komunitas nah yang terakhir kembali ke sini lagi nah jadi nah dalam skenario itu juga sama yang dibuat oleh apa namanya beberapa jurnal yang kita lihat epidemic endemic pasing kita bisa lihat yang tebal dan yang tidak ini sama model yang tadi dia menggunakan fraction of populasinya nah ini seperti ini juga melihat sekuensnya ini beberapa contoh ini kasusnya bukan konflik tapi infeksius yang lain nah ini saya ingin menggambarkan saja ini tufa yang dibuat juga mirip apa yang kita lakukan tapi dengan jenis penyakit yang berbeda dan kita bisa melihat berdasarkan waktu sebetulnya entah satu tahun pertama dua tadi kan kita waktunya adalah harian nah seperti inilah model SIR yang digunakan tapi disini adalah yang imun atau yang recover dalam hal ini bisa melihat yang vaksinnya juga contoh-contoh pemodelan yang dibuat sudah ada beberapa paper yang sudah berbukasi nah ada yang menarik adalah ini yang agak lebih kompleks disini nah coba anda lihat yang tadi kompartemen kita hanya 2-3 saja tapi SIR saja nah ini coba anda lihat kelompoknya saja sudah dibagi berapa kelompok impor pemodelan dan dihitung laju-laju dan dia melihat bagaimana efek dari perubahan perilaku terhadap smallpox yang apa namanya cacar monyet yang kalau dikatakan teknode bayangkan kajian epidemiologi tapi publis jurnalnya di jurnal matematik anda bayangkan dan ini membuat kelompok-kelompok yang tadi bersama dan ini laju-laju yang akan dilihat bagaimana interaksi antara masing-masing kompartemen itu nah saya kira itu jadi kesimpulan kita adalah ini sebagai pengantar saja bagi anda artinya pemodelan epidemi merupakan salah satu bentuk yang dapat kita menjelaskan fenomena apa yang terjadi di lapangan dan membuat langkah-langkah di dalam pengendalian penyakit dan yang kedua adalah ukuran epidemiologi dapat dilakukan membuat pemodelan merupakan indekan terpenting yang terlibat disampaikan di awal mungkin anda sudah tahu hampir setiap hari saya diminta sama Pak Gubernur untuk menjelaskan bagaimana mengambil keputusan di dalam langkah-langkah ketigaan atau pengendalian penyakit atau pendidik pada saat sekarang ini nah saya kira itu dan saya berharap ya kalau nanti ada yang diantara anda ini yang mengambil skripsinya pemodelan itu bagus sekali mencoba aja Rere mau gak tuh mencoba pelajari lebih dalam buat pemodelan covid gitu kan gak apa-apa kita menghitung nah tapi tentu kita harus kerja keras padahal hanya ngasih pengantarnya coba baca lagi cari contoh jurnalnya nah saya kira bagus itu kalau untuk yang perdana kan keren yang perdana angkatan antara kondisinya persis apa sedangnya pas dalam kondisi pandemi tidak membuat skripsi dengan topik pemodelan ini nah saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat nah Anda bisa melanjutkan atau membaca bahan yang lain lebih lengkap atau detail lagi nanti ke depan banyak sekali referensi-referensi yang Anda bisa memahami secara detail itu saja terima kasih jika ada pertanyaan silahkan nanti bahannya saya kirim ke siapa nanti kalian reaja nanti saya kirim baik oke oke nah kalau tidak ada nanti coba diulang lagi nanti videonya dan sudah-sudah di youtube saya banyak presentasi mengenai tentang pemodelan ini dan Anda bisa mempelajari lebih detail lagi oke itu saja saya kirim pertemuan ini dan kapan kita bisa lagi ada pertemuan lagi kalau Jumat bisa enggak karena ketinggalan kita kan karena ini habis Jumat bisa enggak minggu ini kita lanjut coba-coba ini aja nanti kontak aja dari kapan karena ada waktu Jumat ini kalau bisa sebenarnya ada dua pertemuan lagi yang untuk kita merampungkan kapan mata kuliah dan Jumat itu bisa kita selesaikan dan habiskan di situ nanti coba sampaikan saja kalau bisa mungkin jam 2 atau setengah 2 Jumat minggu ini dan kita bisa selesaikan ada satu dua materi lagi untuk menyempurnakan kelengkapan setelah UTS ini baik selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti bahannya saya kirim ya nanti saya bisa di recap aja nanti apa namanya di excel oke ya betapa makasih